Halo teman-teman, selamat datang di KitchenZen Indo Kali ini saya akan membuat Cuy Kalsu Cookies Cuy Kalsu Cookies ini teksturnya sangat renyah dan gurih Rasanya seperti cookies kacang, padahal dibuat tanpa menggunakan kacang Yuk simak cara pembuatannya Pertama-tama, kita campur dulu 1.4 sendok teh baking powder Dengan setengah sendok makan baking soda Dan 2 sendok makan air putih Lalu aduk rata dan sisihkan Berikutnya, teman-teman masukkan 225 gram tepung protein rendah ke dalam wadah Dicampur dengan 25 gram susu bubuk dan 75 gram gula pasir Lalu kita aduk dengan menggunakan whisk hingga rata Lalu masukkan 100 ml minyak goreng 50 gram butter atau mentega 1 butir kuning telur Dan sejumput garam Lalu aduk bahan ini hingga rata Setelah rata, kita masukkan 1 sendok makan larutan campuran dari baking soda dan baking powder ke dalam adonan Kemudian kita aduk lagi Lalu kita bulatkan dengan cara seperti ini Dan kita letakkan ke atas loyang Lalu kita gunakan baking paper dan gelas Untuk menekan adonannya hingga pipih seperti ini Lakukan hal yang sama Hingga semua adonan habis Setelah semua adonan selesai kita bentuk dan cetak Langkah selanjutnya, kita akan memoles adonan dengan kuning telur Oles permukaan kue dengan kuning telur hingga rata Untuk taburan di atas kue Bisa sesuai selera Di sini saya menggunakan kacang almond yang sudah diiris tipis Dan juga menaburkan permukaannya dengan biji wijen hitam dan putih Jika tidak ada kacang almond Teman-teman bisa skip bahan ini Dan cukup dengan menaburinya dengan biji wijen hitam dan putih Sekarang, kukisnya siap dipanggang Panaskan oven dengan suhu 150-160 derajat celcius Lalu kita panggang kukisnya selama kurang lebih 20-25 menit Hingga kukis matang sempurna dan renyah Setelah kukis matang, kita keluarkan dari oven Dan kita letakkan di atas cooling rack Tunggu beberapa saat hingga kukis mencapai suhu ruang Setelah kukis mencapai suhu ruang Kita simpan di dalam wadah kedap udara Kukis ini rasanya sangat enak Dan cara membuatnya pun sangat mudah Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe KitchenZindo Serta aktifkan bell notifikasinya Untuk mendapatkan berbagai resep menarik setiap minggunya Terima kasih dan sampai jumpa